jadi button shifter gear yang besar switch Y saya set untuk pindahin RD ke gigi besar easier gear kemudian button shifter Y yang kanan itu di set untuk pindahin RD ke gigi kecil jadi saya pasang hardware nya groupset nya dari Charlie tapi software nya kerjain sendiri aja ini groupset nya ini dijual mini groupset nya Shimano Ultegra di yaitu 6870 saya belinya second dan nawar-nawar dari Charlie Bike ID dan dipasang di sana harga paketnya ya ini lihat sendiri aja ini sebetulnya termasuk harganya murah gitu ya kalau di compare dengan groupset keluaran terbaru ini harganya yaudah jauh banget karena ini sebetulnya si 6870 itu groupset keluaran tahun 2014 dari kit set jualannya ada FD, RD, shifter 6870 semua termasuk si kabel-kabelnya baterai ada di include juga SM-BTR1 kemudian ini baterai nya saya ganti ke baterai internal setelah itu Shimano sekitar tahun 2016-2017 itu melakukan upgrade jadi pengguna Ultegra di yaitu lama itu bisa upgrade groupset nya jadi lebih pintar pakai syncro shift tinggal ganti satu part aja dia udah jadi lebih pintar jadi si part yang mesti diganti itu menggunakan baterai dalam tipe baru jadi baterai dalam itu ada dua tipe kode baterai yang baru itu DN110 baterai nya ini ada microprocessor nya dan ya tentunya mesti beli charger baterai internal SM-BCR2 ini di market sebagai charger aja tapi ini sebetulnya bukan hanya charger karena ini bisa dipakai untuk colok juga ke komputer untuk berkomunikasi dengan si komputer kalau saya lihat manualnya katanya sih ini sebetulnya pakai eksternal baterai itu juga bisa aja asal pakai mounting versi terbaru karena kalau di tipe eksternal itu microprocessor nya ada di mounting oke langkah pertama download software nya dulu gratis ini e2project kemudian scroll ke bawah download the latest e2project untuk windows versi 3.4.5 ini saya download di komputer anak dia pakai Lenovo yang OS nya windows e2project butuh .net dari microsoft jadi ya download aja dan install dulu ini gratis juga pertama kali running itu keluar software license agreement klik agree pindahin notebook ke garasi kabel saya colok ke junction box sepeda kemudian sambung ke charger PCR2 coba colok lagi via USB ke notebook di aplikasi klik di button di i2 root checking versi release e2project keluar box charging nya stop ini berarti oke gitu ya kemudian connection check recognizing unit ini ditanya apa saya pakai sprinter switch saya nggak pakai oke ini kalau oke semua tampilannya seperti ini ini ke detect semua serinya RD, FD, shifters sampai tipe baterai nya PT DN110 sampai junction nya itu kita pakai apa gitu ya oke jadi udah kenalan semua udah dikenali semua si part-part nya sekarang kita mau customize jadi ini semua button shifters nya itu bisa di mapping bisa di set semau kita gitu ya shift y right ke rear shift up sementara shifter kiri button yang besar untuk pindahin RD juga ke gigi yang besar shift y left ke rear shift down shift kanan X ke front shift up FD kemudian terakhir shift kiri X ke front shift down FD nya oke kalau udah tinggal set komplet dan beres komplet dan beres komplet dan beres setup berikutnya adalah si syncro shift ini penjelasan tentang syncro shift dari websitenya si Shimano gitu ya dalam contohnya ini sebetulnya XTR ini untuk XTR untuk groupset nya MTB tapi ini dapat di aplikasikan ke road bike gitu ya prinsipnya sama ini kebetulan juga sama 2x11 di sebelah kirinya itu ada gear rasio dari 0,5 sampai 3,5 ini perbandingan atau rasio antara crank depan dengan ukuran sprocket di posisi ini itu gencotan paling enteng gitu ya jadi gear rasionya itu gak sampai 0,5 lah ini mungkin berapa nih ya ya 0,4 lah jadi di posisi crank depan itu crank kecil dan di posisi sprocket itu yang paling gede gear yang paling gede gitu ini kita mau naikin pelan-pelan naikin beratin gitu ya sampai disini masih sama aja masih ukuran crank depan juga masih yang paling kecil kita cuma atur RD nya aja yang belakang nah tapi pas di step berikutnya itu pas kita pindahin belakang yang otomatis depannya ikut berubah ke yang besar dan yang belakang itu geser 2 kali tujuannya ya tadi supaya gear rasionya itu smooth dan itu diaturin sama si microprocessor yang ada di junction box prosesnya ini juga akan mirip-mirip waktu kita nurunin gigi gitu ya otomatis depannya pindah ke crank kecil oke ini proses setupnya synchro shift ini ditanyain ukuran crank ini saya punya ini cranknya ada disini gitu ya 5,2,3,6 ya tinggal ikutin aja tapi sprocket saya itu pakai 11.25 dan ini gak masuk di daftar drop down saya pilih yang paling deket aja yaitu 11.28 dibawahnya lagi itu ada bagian shift mode 1 dan 2 asal kita inget aja mana yang full synchro dan semi synchro kemudian ada lagi pengaturan shift interval ya saya pilih yang normal aja lah semua oke klik next ini keluar setup rekomendasinya dari shimano ini udah cukup oke ya saya nurut aja skema ini default rekomendasinya dari shimano ini kalau mau itu bisa di adjust-adjust lagi kapan dia mau pindah tapi kalau saya di mapping ini saya mau coba dulu kalau ada yang kurang-kurang baru di adjust sendiri lagi aja gitu gampang gak usah ke bengkel kita bisa adjust sendiri oke kalau udah tinggal di complete setup aja udah ini saya cuma tekan button Y dari shifter kiri untuk turunin gigi otomatis FD nya pindah ke ukuran kecil kemudian ini tekan button Y dari shifter kanan untuk naikin rasio gigi FD nya juga otomatis pindah ke yang besar penjelasan teknisnya mungkin terdengarnya rumit banget tapi ya pengoperasian giginya itu jadi gampang jadi friendly banget ini cara pindahin shifting mode gitu ya tinggal double klik aja tombolnya dari junction box ini saya double klik ternyata yang keluar itu 3 kali kedip ini berarti kita ada di shift mode 2 yang saya set ke semi-synchro double klik lagi kalau nyala terus itu balik ke full manual double klik lagi kedip 2 kali ini yang saya set ke full synchro shift ini saya masih pakai yang kabel gitu ya jadi itu project itu juga bisa di connect secara wireless dengan tambahan alat lagi kalau udah secara wireless itu bisa di setup pakai smartphone pakai tablet ini di app nya ios ratingnya app nya di 1,7 review nya parah yang di android juga nilainya cuma 2 koma ya ini mungkin masih mesti di upgrade mesti di update gitu ya ini alatnya e-tube wireless unit ini digambarnya besar tapi sebetulnya alatnya ini cuma sebesar tutup wall pen aja kecil banget oke segitu dulu semoga bermanfaat dan bye bye ya sampai jumpa di video selanjutnya kemudian kemudian